15 AD WALUKU DUATI Suhaifah 67 AD 37 Ada 35 AD Mutawe iki lah Mutawe iki iku Mutawe iki iku Piro-piro Piro-piro Tosokro-mane Dati Iman Mutawe iki iku Piro-piro Tosokro-mane Dati Iman WALUKU DUATI WALUKU DUATI Lagi Satmo Adabnya seorang imam dan adabnya seorang maklum Bagaimana adab menjadi imam, bagaimana adab menjadi maklum Yang beri sayung jujur, yang beri sayung jujur sebaiknya Lil imami kedui imam, lil imami kedui imam ayyuhuhvifal Ayyuhuhvifal okoyen tongen tengake soko imam Ayyuhuhvifal okoyen tongen tengake soko imam as-sholata in sholat As-sholata in sholat Qalaus nindiko anasun soko sohabat anas Anas bin malik robya wa'alhu Nindikani sohabat anas Masul laytu ura sholat soko in sun Khalfa ahatim In dalem burini wamswiji In dalem burini wamswiji Di sholatan kelaman sholat akhofa kan luweh endek Walah ngetam malan orah kan luweh sempurno min sholati rasulillahi sakin sholati rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Adab pinggangnya pertama bagi seorang imam 15 imam liin Jadi bagi imam sebaiknya Seyugiyahnya Niku meringankan sholatnya Meringankan Meringankan sholatnya Niku arti ini nih Sholatnya jangan terlalu lama Khususnya terbacaan suratnya Niku maksudnya Ayyuhuhvifal sholat Sholatnya yang cepat Tapi enggak ambil kecepetan Kadang disalahpahami Meringankan khususnya ngapi sholatnya cepat Sampai kecepetan Nyinggahnya kumadina Nyinggahnya khususnya kelihatan Tapi terlalu cepat Nih Tetap Sunah-sunahnya tetap dijalankan Apalagi lirupun kan pasti nih Kalau lirupun surat harus dikerjakan Kalau sunah-sunahnya ditetap Tapi mau surat ditetap Tapi suratnya ini jangan terlalu panjang Terlalu panjang Soalnya Kanjim Nabi Biambak Betul remen Surat Imam ini tuh Sholatnya telah lama Suhabat Muhammad 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 fitnah ini balik betul di sati khis kulah balik usapis sampai alik alpakor alik alimbrad kuli kuliah kali kuliah alfa alam kali gimnas alam nasyarakat alam taron rokat pertama alam nasyarakat alam taron rokat pertama kuliah rokat ke-20 sobat anas damuh saya tidak pernah sholat di depan di belakang seseorang dengan sholat yang lebih ringan dan lebih sempurna dibanding sholatnya Rasulullah s.a.w. sholat di ringan dan sempurna meskipun ringan cepat dan tinggi tidak meninggalkan kesempurnaan sholat yang paling ringan tidak ada yang mengalahkan sholat ringan sholat yang paling sempurna sampai cepat tersudah-sudahnya ditinggalkan walaik abil ulang orawara takdir walaik abil ulang ora takdir sopoh lima malam yafruh malam yafruh selagi mendurung rampung dan diwasolakan selagi medurung rampung adilusopo karadhan minal ikom mati saklu ikomah minal ikom mati saklu ikomah wa malam astawinak selagi nekura podo asufufu apu durabirabalisa adab silammerkaleh imam ini jangan takdir dulu sebelum muatim selesai dari ikomah muntah sih muatimku komat rampung baru imamiku terus takbir di tengah-tengah ikomah imamnya takbir repot bagi muatimku bingung pisah maka kalau kita benar-benar rotol-rotol hampir semuanya imam takbir hampir semua imam takbirnya takbirnya takbirat di harumnya memulai sholatnya menunggu selesainya muatim dari membaca ikomah dan jangan takbir selama barisan itu belum sama belum rapi belum rapi rapi disini jangan takbir dulu sunahnya baiknya jangan takbir dulu sebelum barisan makmum rapi Rafil, lulus, rapat ...rapikan-huruskan dan rapatkan barisan karena merapatkan dan merapikan barisan itu masuk kesempurnaan sholat masuk sunnah sholat jika makan dimasukkan sejalan kali mempunyai repot sepatu setengah mansu repot ngontosi softnya rapi mungkin takdir-takdir mumpah ini bapak yang ngomong shawo sufak nanti ngomong-ngomong nanti ngomong-ngomong nanti soalnya buangnya yang macem-macem ngomong-ngomong sebetulnya ada sektor kata-kata sebetulnya lah ya non-stop itu aja jika di pronto di luar dari diri pengaktian di situ kelar, 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 kelar di tembok di ini komalnya ketama-ketama ketama-ketama ketama ketama buatan rapi ya tidak, memang sulit tapi merobankan sofi pelajari , bukan kulit begitu terbiasa begitu penuh kekompakan justru yang perganza dikirikan ractri empat2 dan ractri uratiness rapet tapi secara aturan jadi imam ini jangan takdir dulu sebelum sop nuku rapet rapi nukus maka kendala ini wow menunggu jaman ku sop naku rapi nuku yang terbiasa nih lama maknumi ini bisa menonton biambat biambat merapikan biambat biambat ketika imam takdir maknumi sudah rapi sop naku sudah rapi bertengangan lubang bertengangan bolongi berarti hangel pasti umpah biasanya semisih seh mereka semisih seh milikin pasi pengunggara itu kan yang nengit yang nengitin pas pengunggara dan pas pengunggara pas pengunggara dan pas pengunggara maso keempat dan pas pengunggara dan pas pengunggara dan pas pengunggara ditutup ya kan sering katakan si tok tawak itu ngeman-ngeman soft nikit dereng panku kok gawe soft sabari itu jura itu fadilai jantar itu pendapat sih ekstrim dan pendapat sendiri meskipun soft kedua ini belum penuh buat soft berikutnya dia tidak mendapatkan fadilani soft keutama soft itu yang mengganjaran yang biar cuma ga ketok kan mengganjaran itu corok ketok kan mesti tukaran, rebutan soalnya ga ketok ini berlebihan soft itu sepertaman itu di ketok ini kala kustawah rupa ujib benda itu tukaran, rebutan ga usah ngebutan apa lu? disiap karena ga kelihatan sepulur sepulur tersor bacaan takbirnya baik untuk takbir atau takbir intiqol ketika mau hukum ketika mau sujud bangun dan sujud mau sujud lagi mau berdiri nenggu takbirnya suaranya keras semua bantar usunai dianjurkan suaranya imam nenggu banter dengan bacaan takbir baik takbir atau takbir intiqol takbir ketika mau hukum itu namanya takbir intiqol walaya fa'ulang orang bantaragi al makmum sopoh makmum sopoh makmum sopoh makmum sopoh makmum illa duqot derima angin kelawan kira-kira nih barang yasmau kangmu sopoh makmum yasmau kangmu sopoh makmum sopoh makmum kalau makmum makmum itu tidak disunahkan mengereskan suara ketika takbir makmum ini aku alam tau sampe kubingnya kurungu maten toh maten sampe sandinya itu sebelah ini aku atau belakangnya aku terdengar suara takbirnya katanya itu katanya itu katanya itu makmum ya bantar isa batal maten makruh kira-kira saya ini makmum itu ketika takbir baik takbir tuliqrom no ko takbir mau hukum ini ku takbirnya pelan suaranya pelan jangan nyanyi imam ya bantar isa batal ini ku keresanin imam mawa makmumnya lirih mawa lirih tapi ampun kelirin ampun sampe baten batal suara ini aku mendingan makmum pasti kelirih pelan tapi sampe telinganya sendiri ini ku mendingan oke oke diaturnya ada piang mbak volumennya pinten, volumennya tiga misalnya kalau volumennya tiga emm kalau enten gangguan suara kisir ya tetep volumenya tiga jangan kok enten suaranya bantar suara rame suara sistem terus kubingi diri sampe ga kubingi diri sampe ga kubingi disipater nih ya jenengkan setel tiambak suara jenengkan ketika takbir pusing sampe penunggu kupingi pulon jenengkan ke piring tiga ini, tiga ini, cari baratnya di film dan volume ini, di setelnya tapi lah Imam aja disunahkan dia menjelkan, dia menjelkan keras, kita cantak belinya aku tak toh kromo, ini sunnah wa yandila niat al-imam sofa imam al-imamata yang gaji imam liyana lah supaya merpoleh sofa imam al-fadla yang keutamaan keutamaan jamaah fa'ilam yan himam kalamurhan niat imamah sofa imam sofaat ngolkosah sohat ngolkosah sholatul qawmi oko sholati makum kabeh idha nawau nalikaneh tetekalo niat sofa kaum al iqtidaa yang anud diri kelawan imam wa nanu lakar kolesh sofa makum kabeh fadla lentuh duwati yang keutamaan imanud personal serajang imam ni'ku semasuk tomos kromo ni'ku bermiat imam berniat menjadi imam imam namanya ini membautaná suhatnya joinjeng ensureабот 2022 joinjengleen nunjeng fois imamah minyakime Terus niat di mana? Agar apa-apa? Agar mendapat fadilahnya jatuh. 27 derajat itu. Seorang berkeni niat, ini orang-orang berkeni niat. Jadi imam itu sah sholatnya tapi nilainya satu. Kecuali sholat jumat, kalau sholat jumat tidak ada niat jadi imam. Tapi selain sholat jumat, ini bagi imam, ini sebaiknya niat imaman. Aku jadi imam. Meskipun kan secara otomatis sudah menggunakan pengimaman, jadi imam. Gak perlu dibatih dengan adiannya ketika sudah masuk atau menempati posisi pengimaman. Aku tidak bisa jadi imam. Maksudlah bagi imam, aku menggunakan pengimaman. Mungkin secara otomatis. Cuma kasusnya ini, bagi niat imam ini jatuh. Misalnya sholat iam. Jatuhnya jatuh mantan makmum. Terus kamu mengutuk kocerat. Dan dimakinin jatuhnya. Terus disini gak ucap rebuknya gini. Itu kode sampai tidak ada jatuhnya imam. Dan jatuhnya ketika saat nikuh, nikuh niat jadi imam. Sehingga asalnya dia buatan imam kan. Sholat diambak atau mantan makmum. Yang jatuhnya pas digutuk, buatan iat jadi imam. Misalnya rong-rongkakan. Milihnya satu. Jatuh sholat diberikur. Kemudian jatuhnya sholat jugur. Misalnya sholat jugur. Diliwi. Angsa rong-rongkakan. Maka dua rongkakan ini nilainya satu. Satu derajat. Terus tiba-tiba rongkakan ketiga. Rongkakan ketiga ya. Rongkakan ketiga. And then ngom teko. And then ngom teko. And then ngom teko. Terus wode. Itu takdirnya kan jelas. Wode. Wode. Sampai pada deng imam. Wode kan sampai sholat diwi. Saiki tak deng imam. Wode coba ngomong. Wode wakil ibu. Cuma lah. Kau saat rongkakan sampai deng imam. Wode kan. 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 Artinya itu. Niki tak sing asal. Wode kan. Wode kan. Saiki tak deng imam. Aku deng imam. Sampai yang. Makmum. Nah ini ketika di. Dajemen imam kan sini diki. Ini imam diwawusin anu. Niyat imam. Dan apa. Seng rongkakat ke tiga. Dan rongkakat ke empat. Itu nilainya 27. Seng rongkakat ke utama kan satu. Karena dia soalnya sendir. Seng dua rongkakat sisanya. Itu biar bernilai 27. 27 maka bagi imam dia dianjurkan miliar 5 makanya berarti miliar di nama, dia tetap 3, 4, 4, dia tetap 1 meskipun terdekatnya ini juga ini aku coba coba akurat fakir wadzimikum makanya ada kode-kode kadang mah gue ngumpul ini belum tentu makmum soalnya makanya ada kode makanya fa'ilaf yanvi shohat sholatuhu jika imam itu tidak dia jadi imam maka sholatnya imam bih sah, sholatnya makmum juga sah di kode, disantai-santai tidak merasa dia jadi imam kerasaannya itu tempat itu sholat diwi, sah meskipun tanggungan tempat memang sah sholat tapi dia nilainya 1 sholatnya makmum ini makmum ini itu bisa meskipun imamnya tidak merasa jadi yang penting makmum ini itu nyiat makmum nyiat makmum ini nyiat makmum ini nyiat makmum ini aku tak nyiat makmum ini sholatnya makmum sah dan dia dapat 27 jadi imam ini jadi imam ini makmum ini makmum ini makmum ini makmum ini tapi secara aturan soal imam tetap sah tapi nilainya 1 jika imam tidak menjadi imam jadi imam ini untuk meraih 27 dan imam ini nyiat imam ini fahidah itu fungsinya untuk meraih fadillah nyiat makmuman 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 mungkin fungsinya 2 untuk mengesahkan sholat dan untuk meraih fadillah jajamlah seolah-olah yang mau di posisi ini setelah ini untuk fungsinya ayat sempit posisi ini paling menasak sehingga ini membuatnya makmuman tidaknya jadi makmum tapi ketika emang ukup jadi main ukup makmum tidak dan tidak itu bakal sholati yuk makmum suhati kata di doa il istiftahi kelawan doa iftittah wa ta'awudh dhilan ta'awudh a'udhu dhilan kalmur faridi kaya wong kaya ijen kalmur faridi kaya wong kaya ijen wajah harulan banterake sopa imam bil fathihati kelawan bacaan fatihat wa suratilan wata surat fi jamii subhii indalam sekabai roka'at surat subuh roka'at pertama ke 2 wa awwal tayin maghribinan awal lorone roka'at surat maghrib roka'at pertama dan roka'at kedua wa al-insyah ilan surat isyah untuk roka'at ke 3 wakai belikan kaya mumpono-mumpono banter al-kumpono faridu sopa wong kaya ijen toto pramone male atau sunnahnya lagi yang bukan sunnah jadi adab ini bisa mencakup sunnah bisa mencakup wajib cuma temen ini masuk itu sunnah dan imam membaca pelan bacaan doa iftittah ini imam dan terus imam itu bacaan kabirone ampun banter dan takbirewo banter Allah agibar banter tapi ketika iftittah itu bukan usah banter al-al-al imam maknunya bukan usah kepirang doa iftittahnya i imam suaranya pelan karena memang sunnahnya pelan wata'awudi dan ta'awud juga pelan dan ta'awud kan disunahkan baca ta'awud ta'awud pelan mulai fatihah dan baru keras munfarid juga seperti itu kan munfarid ini kan sholat ijen sholat miyambat maknunya takbire banter jadi tentang Allah maknunya munfarid itu jadi kodokaro imam maknunya bacaan ini sebenarnya sepersis karena imam Allah wabar banter maknunya pas tiktah dihalon terus sahabat itu banter pas ta'awud dihalon pas fatihah itu banter munfarid itu asli disini asli sunnahnya itu banter cuma maknunya umum ini aneh kalau surat diwek ke banter mereka kan ngopo itu kata-kata kalau surat yang banyak pelan pacaran secara fakih jadi yang banter ini imam dan mulfarid yang maknunya 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 berlaku membaca fatihah ini keras surat yang surat surat doi surat wabar banter imam kalau surat cuma itu umum lazim malah itulah kan aneh surat diwikor maaf yang ingin menjadi imam nggak kelakuan terus perlihatan ampisi jadi imam Bacaan takdutnya banter, keras, fatihahnya juga keras, suratnya juga keras. Sempelan namun iftidah al-ta'awud, bahasanya kita memiliki Imam memelangkan suaranya ketika membaca do'a iftidah dan ketika membaca ta'awud, sama seperti orang yang sholat silihnya. Dan imam mengeraskan bacaannya, mengeraskan suaranya ketika membaca al-fatihah, itu biasanya banter. Dan bacaan suratnya juga suaranya keras, sampai terdengar makmum. Dalam sholatnya apa? Dalam sholat jahriyah, dalam sholat jahriyah, dalam sholat itu jahriyah, jahriyah itu sholat yang gaca al-fatih dan surat itu disundarkan keras, jahriwan itu keras. Dan sholat itu sholat, tersundarkan keras. Dan sholat itu seriyah, seriah itu maksudnya kolam. Sholat yang gaca al-fatih, ke-5, 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 ke-5. Ketika imam itu menjadi sholat di imam, berusaha di imam, ketika membaca satekah dan ketika membaca surat, ini suaranya keras. dan ter cuma kalau sholat subuh tipe rokaat pertama dan kedua kalau sholat maghrib juga rokaat pertama kedua rokaat sholat isyaq tidak rokaat pertama kedua hanya rokaat pertama dan kedua saja rokaat ketiga bacaan fateh hanya kembali pelan sesuai sesuai sunnahnya sesuai aturan begitu juga membaca keras yaitu munfarid orang yang sholat sendirian itu fatihai banter suratnya dibanter suratnya dibanter cuma ini gua umum corong betul-betul tetap pun gesa tapi tidak mendapatkan kesunaan membaca keras waya jarulan banget pakai sopoh imam bikau lihi kelawanan ucapake amini imam bikau lihi kelawanan ucapake amini imam aminah rupane amin terjadi pas waya jarulan banget taketom banterake sopoh imam bikau lihi kelawanan ucapin imam aminah rupane amin dalam sholat jahriyati dan imam membaca keras bacaan aminnya dalam sholat jahriyati dan imam membaca keras bacaan aminnya dalam sholat jahriyati sholat maghrib insya subuh rokaat pertama dan rokaat kedua ketika membaca amin suara imam disundahkan keras banter amin banter begitu juga makmum di band bareng amin 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 antara amin imam amin imam dan amin imam diusahakan bareng keras bacaan amin imam dan bagi makmum ikut dianjurkan bacaan aminnya bareng bersamaan dengan bacaan aminnya imam setelah aminnya imam dan tidak mendahui dan tidak setelahnya imam walau tolin sunahnya sediam sediam sekedap imam ini adalah bar mocha fatihah walau tolin itu disunahkan saktah itu tersebutnya langsung amin tapi itu terjeja sediam biasa ini di cedanya kita mulai ke depan di korok di sini wala wa te-i-a ini dari pada beneng imam wa fatirhan semua ini sunnah ini walau toh amin ini yang akan menjedah ini makna makmum mungkin langsung menentah sini ketika imam berjedah ini maka imam makmum ini maka menjedah amin 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 nah ketika bareng malaikat memintakan ampun kepada semua jamaah ampun imam amin baru makmum amin 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 itu baru akhirya enak emang emang hidup amin Persona janat beim mest觉 bayi setelah imam setelah imam mm berguna makmum fenetah Tumpang ikut Imam ini tidak Makmur juga Sakbuli ini imam terus Tapi khusus amin Malasih ngapi bareng Malasih ngapi ini kuliah amin Oh jokoh Buli ini imam Amin ini imam Disundarkan bersamaan Bebarengan Karena memang ada hadisnya Yang terhadisnya sebenarnya Menganjurkan antara aminnya imam Dan aminnya memiliki Dilakukan secara bersamaan Waya sekutulan meneng Alimamu sopoh imam Sakkatan kelawan meneng Akibal fatihati Ing dalam ngiring-ngiring Mocofateha Liyasubasupoyo bali Ilai himaring imam Nafasuhu Nafas Nafsu tapi nafasuhu Nafasuhu Alimamu sopoh ambekan imam Waya kramulan moco Al-makmumu sopoh makmum Al-fatihah ta'il-fatihah Biljah biyati in dalem sholat Bung sobat ter Fi hadisak Tati in dalem Ikilah menel Liyas tamakana Sukoyok lungal Sopoh makmum Bidal istimai Sahil meruwa Ake Indal kiraat 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 Coni imam Toto promoni malih Atau adabnya lagi Bagi seorang imam Niku imam Dianjurkan Setelah membaca Fatehah Setelah amin Setelah amin Niku imam Dianjurkan Diam Diam Jangan langsung Membaca Surat Cuma ini Angin Jarang Seorang Meneng Meneng Iman Meneng Rian Walau Amin Amin Iman Bareng Iman Meneng Rian Ketika Imam Niku Mendel Makmum Mbak Fatehah Kirokiro Makmumpun Rambun Fatehah Baru Imam Niku Baca Surat Ini Aturan Sin Sunnah Cuma Kan Tempat Soal Ngejarah Sebagian Kecil Maksud Membaca Ketika Imam Bar Fatehah Langsung Surat Terawih 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 Imam Bar Fatehah Langsung Surat Meneng Rian Kapayu Terawih Soalnya Senenya Cepat Dari Senenya Dibu Cepat Padahal Aslinya Cepat Aturan Suki Kan Bisa Imam Iku Mocor Fatehah Kan Makmum Iku Mendengarkan Mendengarkan Bacaan Fatehah Ini Imam Kan Karena Ini Bacaan Quran Otomatis Otomatis Ketika Imam Selesai Fatihah Makmum Belum Baca Fatihah Maka Setelah ini Imam Diam Setelah Fatihah Diam Makmum Baca Batihah Setelah Makmum Selesai Baca Fatehah Baru Imam Baca Surat Makmum Tugas Siapa Mendele 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 Mendelekan Barcaan Surat Surat Mendelekan Surat Jadi Corok Ganjar Pek Pek Makmum Baca Partika Harikun Terpenuhi Makmum Imam Baca Partika Harikun Sudah Terpenuhi Makmum Baca Fatehah Yang Hukum Sudah Terpenuhi Makmum Mendengarkan Bacaan Fatehah Mendengarkan Bacaan Quran Dia Dapat Paham Imam Baca Surat Itu Ganjarannya Bojok Makmum Aku Cukup Mendengarkan 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 Bacaan Quran Aku Sama Dengan Baca Surat Asalkan Ngerumor Nih Dan Praktek Temenikilah Badan Imam Fatehah Makmum Dia Mendengarkan Dia Mendengarkan Imam Baca Surat Makmum Fatehah Otomatis Makmum Tidak Dapat Pahalanya Mendengarkan Bacaan Surat Terat 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 ke susu, ke susu-susu, akhirnya mau tidak mau fatihahnya mau harus di depan pas mau mengepatnya kan tidak mau fatihah mau cara ini ngotel, siasat ini ngotel ini, karena tidak ada kesempatan untuk baca fatihah cuman di modennya ini kadang orang seneng, di modennya ini orang orang seneng suwi, 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 modennya ini tidak menang okayPCCD kan lebih lama di lulususnya YouTube 1-4, masih ada ABOUT sialah Aries lia, kisah itu ketika Adam pakaian, Makmul teman pakaian sialah satu pakaian baca surat tidak mendapatkan kesemuaan mendengarkan kacaan surat baca surat kan penting itu tasik kalau harusnya seprapate seprapate-fatekan kuas yang kurang imame yang coba surat tasik-lasan seprapat kalau lumayan untuk telung prapate bacaan suratnya lumayan ngomong min telung prapate telung prapate selanjutnya walayya praulan walayya praulan walayya praulan walayya praulan walayya praulan asurata yang surat fil jahriyati yang dalam sholat bangso banter yang dalam sholat bangso banter illa idalam nyasmah angin tetolok orang rumu sholat makmum sholat imami yang suaranya imam bagi seorang makmum ini tidak dianjurkan membaca surat dalam sholat jahriyah sholat jahriyah margrib isyak subuh rokaat pertama rokaat kedua imam yang imam makmum mendengarkan tapi kalau makmum tidak mendengar bacaan suratnya imam baru makmum disunakan baca surat misalnya makmum yang mempupak dari pada meneng maaf tapi suara bacaan suratnya imam ini di rumahnya memang suara berbacaan rokaat pertama kita sebagai makmum mendengarkan bacaan suratnya iman tapi kalau makmum mendengar bacaan suratnya iman maka baru disunahkan bagi makmum untuk membaca surat dan bagi imam tidak disunahkan tidak dianjurkan menambah tiga tasbihnya rukuh atau sujud ini cukup tiga kali subhana rabi al-adhi wa bihamdi tiga kali subhana rabi al-adhi wa bihamdi tiga jangan lebih jangan lebih karena itu kan karena itu kan karena itu kan maka kalau kesunahan dasarnya dibacaan aspek yang maksimal sebelas kali bagi imam goza ini bagi imam goza ini bagi orang yang sholat sendiri jadinya bagi sholat di anda tidak kok jadinya kukuhnya pengen sui moza tasbihnya pengen sui dari kuat atau moza kadangler kadang si cห güzel itu c Robot mugsimut w Colin sabato sui kan dudukuh terus melakukan sahas sabato 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan jangan imamku menambahkan dalam tasyur awal setelah ucapan selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati setelah setelah selamat menikmati 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 selamat menikmati